Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Vivo Z1 Pro yang sebelumnya kasusnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya sudah kita lakukan web data dan sekarang kita setup handphone ini ternyata tidak bisa masuk sampai ke tampilan menu di akhir setup ada notifikasi atau ada tampilan seperti ini belum masuk untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu kita harus menggunakan akun Google pemilik yang sebelumnya digunakan atau tersinkron dengan handphone ini kita akan coba untuk setup kali ini kita konekkan handphone ke jaringan internet dan ternyata kita diminta lagi untuk mengkonfirmasi kunci layarnya tentu saja kita tidak tahu ya padahal disini ada opsi lain gunakan akun Google saya kemudian kita dialihkan ke halaman verifikasi akun seperti ini dan ternyata untuk akun Googlenya juga lupa kita akan coba untuk bypass saja tanpa harus melakukan login akun Google untuk metode bypassnya kita akan merubah kunci layarnya disini kunci layarnya berupa pola kita akan rubah caranya kita kembali ke halaman atur jaringan putuskan dulu handphone ini dengan koneksi internet kemudian kita setup handphone ini kita lewati di bagian atur jaringan kita setup sampai ke halaman sidik jari wajah dan kata sandi disini kita akan mengganti kunci layarnya kita bisa pilih tambah wajah kemudian disini ada opsi untuk kunci layarnya ada 4 opsi kita pilih yang paling mudah saja ada kata sandi 4 digit yang paling atas kita pilih ini dan kita buat pin atau kata sandi yang mudah misal 1, 2, 3, 4 kita verifikasikan lagi kata sandinya untuk pertanyaan keamanan silahkan dijawab ngawur saja kemudian kalau sudah dijawab kita klik selesai di pojok kanan atas untuk sidik jaringnya tidak perlu kita tambah ya bisa kita lewati saja di pojok kanan atas kemudian kita klik lewati dan kita bisa kembali lagi ke halaman atur jaringan kita hubungkan lagi handphone ini ke jaringan internet via wifi kemudian kita klik berikutnya dan kita setup lagi sekarang jika sebelumnya model kunci layarnya adalah pola maka sekarang sudah berubah menjadi pin atau kata sandi untuk bypass akun googlenya tinggal kita ketikkan saja pin yang sudah kita buat tadi tadi kita membuat pin 1, 2, 3, 4 kemudian kita tekan enter sekarang untuk verifikasi akun google atau FRP nya sudah berhasil kita bypass kita tidak perlu login akun google dulu halaman ini bisa kita lewati saja klik lewati kemudian lewati dan sekarang kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu setelah handphone masuk ke tampilan menu belum berarti selesai ya karena handphone ini masih memiliki kunci layar berupa kata sandi atau pin ingat ya tadi kita merubah model kunci layarnya dari pola menjadi pin oke sekarang kita bisa cek dulu jika kita kunci layarnya kemudian kita buka lagi layarnya maka handphone akan meminta kunci layar berupa kata sandi atau pin dan pinnya ini masih sama dengan yang kita buat tadi yaitu 1, 2, 3, 4 untuk menghilangkan pinnya bisa masuk ke menu pengaturan kemudian kita cari pada bagian sidik jari wajah dan kata sandi ini dia kita klik pada bagian kunci layar kemudian kita bisa konfirmasikan pin yang tadi kita buat 1, 2, 3, 4 sekarang kita ganti menjadi tidak ada dan handphone ini sudah berhasil terbypass akun google nya kunci layarnya juga sudah berhasil kita hapus siap kita jadikan nota jadi cukup mudah ya untuk bypass FRP akun google pada vivo Z1 Pro tanpa harus menggunakan dongle cukup dengan 6 jari saja oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota mantap 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati